Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Administrasi Negara. Topik 8 dari 50 topik. Operasional Hukum Administrasi Negara, bagian pertama. Perubahan Paradigma Negara dan Pemerintahan dari Paradigma Negara Penjaga Malam, atau Nahwekerstat yang cenderung meminimalkan tugas dan fungsi pemerintahan hanya kepada sisi keamanan bergeser pada Paradigma Negara Kesejahteraan, Bestur Zog, yang mendorong negara untuk secara aktif melayani dan mengupayakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk melaksanakan tugas menciptakan kesejahteraan, Bestur Zog, tersebut. Negara melakukan beberapa kegiatan utama yang meliputi, 1. Membuat peraturan, regeling, 2. Membuat keputusan, best checking, 3. Melakukan perbuatan materiel, materiele daat. Pemerintah dalam melakukan upaya untuk menyejahterakan masyarakatnya tentu membutuhkan tindakan-tindakan yang bertujuan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat hukum modern. Oleh karena itu, negara melakukan dan membuat peraturan untuk segala aspek kehidupan bernegara tersebut. Pembuatan peraturan ini merupakan salah satu ciri negara hukum yaitu semua perilaku negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum atau dalam pengertian yang lebih sempit adalah peraturan perundangan. Mengenai konsep negara hukum, HD Fanfec dan Willem berpendapat bahwa suatu negara agar dapat dianggap sebagai negara hukum, restat, harus memenuhi prinsip-prinsip dari negara hukum atau restat sebagai berikut. 1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang dasar dan undang-undang lainnya. 2. Hak-hak asasi, terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah. 3. Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan. 4. Pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka. 5. Pandangan tentang negara hukum yang dikemas oleh HD Fanfec dan Willem didukung pula oleh seorang pakar, yakni JBJM Ten Berge. Mengenai negara hukum, parameter yang diajukan sebagai berikut. 1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah, harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara, dari tindakan, pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal. 2. Perlindungan hak-hak asasi. 3. Pemerintah terikat pada hukum. 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintahan. 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Banyak sekali negara yang kemudian mendasarkan pada parameter-parameter yang ada, menyatakan diri sebagai suatu negara hukum. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Hamid S. Atamimi. Hampir semua negara di dunia menyebutkan bahwa negaranya adalah negara hukum, bahkan terhadap negara yang dipimpin secara diktator sekalipun. Pada akhirnya, untuk menentukan suatu negara sebagai negara hukum atau tidak, pemaknaan negara hukum bukanlah hanya masalah pernyataan sepihak. Negara hukum bukanlah sesuatu makna yang final, tetapi justru merupakan proses untuk menjadi, sehingga suatu negara dapat dianggap negara hukum atau tidak. Hal tersebut harus dimaknai sebagai proses yang menunjukkan adanya pergerakan dari negara tersebut dalam upaya menunjukkan kemampuan memenuhi unsur-unsur negara hukum itu. Konstruksi negara hukum bukanlah satu konstruksi final, tetapi konstruksi atas suatu proses. Dalam pemenuhan proses tersebut, unsur-unsur negara hukum bukan terletak pada sisi formal saja. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sri Sumantri, hampir setiap negara mempunyai konstitusi sebagai dasar negara, tetapi bukan berarti negara tersebut juga telah menjadi negara hukum. Pengertian negara hukum lebih ditekankan pada sisi jiwa atau spirit. Montesquieu menyebutnya sebagai Lesprit des Lois. Dasar kejiwaan hukum sebagai sendi utama negara hukum memberi penegasan bahwa setiap gerakan negara harus didasarkan pada undang-undang yang ada. Pemerintah tidak boleh melakukan suatu perbuatan apapun apabila tidak didasarkan pada peraturan, undang-undang, yang ada sebelumnya. Pandangan demikian mendorong positifisasi hukum, yaitu hukum dimaknai secara sempit sebagai suatu undang-undang. Pandangan ini sesuai dengan Ulrich Kapreus yang menyatakan bahwa adanya ciri-ciri hukum modern. 1. Memisahkan sisi antara moral dan legalitas 2. Positivitas dari hukum Pemerintah tersebut mengandung arti tidak diperkenankannya penggunaan asas retroaktif dan mendorong posifikasi hukum. Pembuatan peraturan tersebut tentu memperhatikan tingkatan dari produk peraturan itu sendiri. Artinya, setiap peraturan mempunyai tingkatan hirarki. Setiap tingkatan mempunyai daya ikat atau keberlakuan berdasarkan level pada hirarki perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Jenjang Hirarki Peraturan 1. UUD 1945 2. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pada masa lalu tata urutan Hirarki Perundangan diatur dalam Ketetapan MPRS No. 20 Tahun 1966 yang mengatur 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti A. Peraturan Menteri B. Instruksi Menteri C. Dan lain-lainnya Di samping tugas membuat peraturan tugas negara lainnya adalah melakukan perbuatan material materiele daat Makna dari perbuatan material ini adalah perbuatan nyata yang dilakukan pemerintah seperti wali kota, bupati membuka dan meresmikan pembuatan atau perbaikan jembatan serta Presiden menerima tamu negara dari negara sahabat Kegiatan perbuatan material ini dapat juga menimbulkan kerugian masyarakat meskipun dilakukan berasaskan hak dan wawenang yang dimiliki negara Sebagai contoh, pada saat upacara peresmian pembukaan jalan jalan-jalan banyak yang ditutup untuk kepentingan suksesnya penyelenggaraan acara tersebut Dapat dibayangkan, hampir dapat dipastikan akan banyak masyarakat terjebak dalam kemacetan lalu lintas sebagai akibat penutupan tersebut Tugas ketiga dari negara melalui pemerintah dalam menjalankan aktivitas pencapaian kesejahteraan dilakukan melalui penerbitan keputusan atau best checking Pada prinsipnya, antara peraturan dan keputusan adalah sama yakni instrumen hukum yang bersifat mengatur Akan tetapi, satu hal yang berbeda antara peraturan, regeling, dan keputusan, best checking adalah sisi substansi dan adresat, sasaran, yang dituju dalam peraturan substansi lebih bersifat abstrak Artinya, apakah hal yang diatur dalam peraturan itu benar-benar terjadi atau tidak hal itu masih merupakan kemungkinan Sementara itu, dalam keputusan, hal yang diatur jelas bersifat konkret atau nyata karena pasti dan sudah terjadi Sebagai contoh, peraturan daerah yang mengatur sanksi atas pelanggaran mendirikan bangunan tanpa IMB Izin mendirikan bangunan adalah tidak pasti Apakah benar nanti ada masyarakat yang akan dikenakan sanksi atau melanggar IMB atau tidak Sedangkan keputusan pengenaan sanksi pemecatan kepada SIA Seorang PNS yang mangkir kerja, tanpa alasan yang dibenarkan adalah sesuatu yang konkret Adresaat atau sasaran hukum dalam peraturan lebih bersifat umum Sedangkan dalam keputusan sasaran atau adresatnya tertentu dan bersifat individual Di samping melakukan tiga utama di atas, sebenarnya negara dengan pemerintah sebagai pelaksananya mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang menurut Rashid dapat dikelompokkan sebagai berikut 1. Fungsi pengaturan yang lazimnya dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas Selain tercipiannya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat 2. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat 3. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan tercipiannya kemakmuran dalam masyarakat Itulah materi topik ke-8 hukum administrasi negara Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum Ratusan video tutorial S1 ilmu hukum, S1 ilmu pemerintahan, S1 ilmu komunikasi, S1 ilmu manajemen, S1 ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika tidak langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton